Sedara lokasi pertandingan voli ruangan PON Aceh Sumut mendapat sorotan karena belum selesai seluruhnya. Kondisi ini pun jadi sorotan publik. Kontingen yang hendak bertanding harus berjalan kaki sekitar 100 hingga 200 meter karena kendaraan belum bisa masuk hingga halaman lokasi akibat jalan yang masih tanah. Di bagian dalam bangunan juga belum sepenuhnya selesai. Semisal bagian lantai saat hendak masuk lapangan masih belum di keramik. Hingga kini penyelesaian akses menuju lokasi dan bangunan bagian luar masih berlangsung seperti pemasangan paving block halaman venue. Bisa lihat nih sekarang untuk venue sudah bisa siap layak tanding dan arti itu sudah siap untuk bermanfaat tanding. Kemudian disuruhkan akses gak bisa masuk dan kita lihat kalau orang udah bisa masuk ke dalam dan jalan pun sudah baik. Seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan semula. Ya kan? Dan sudah siap semuanya. Dan paniknya pun sudah siap semuanya. Untuk kendaraan lain ada gak Pak? Sampai sekarang belum ada karena ini namanya bayang warna kita lakukan itu biasa. Tapi nanti sudah kedua, ketiga, ketiga, ketiga selanjutnya mungkin sudah biasa. Memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya. Karena ya tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Gelaran pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menurutkan kritik dari masyarakat maupun atlet usai beredar video kondisi jalanan yang penuh lumpur menuju venue voli indoor di kawasan sports center. Ketua PP PON sekaligus PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menyebut bahwa lokasi dalam video yang viral di media sosial merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai dikerjakan. Kontrak pembangunan infrastruktur kawasan venue itu baru selesai pada Desember mendatang. Yang pertama itu di jalan ya, itu jalan itu seperti yang saya sampaikan itu harusnya selesainya sampai Desember karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli dan itu di bagian belakang memang belum siap. Kemudian terjadi hujan, kalau dari depannya sudah siap. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut keluhan soal venue pekan olahraga nasional Aceh Sumatera Utara akan ditendaklanjuti oleh Satgas Tata Kelola PON yang terdiri dari penegak hukum. Terkait dugaan penyelewangan dana, Menteri Dito terus aktif mengecek kebenaran laporan-laporan masyarakat. Venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelewangan. Nah dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024 itu juga ada sudah dibentuk bahwa Presiden yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agun beserta Kabar Eskema Bespori. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membikin fonis pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran. Apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak, kalau misalnya itu emang menyeleweng ya pasti akan kita tindak tegas. Gerakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Sarana dan prasarana yang memadai tentu jadi salah satu faktor pendukung performa para atlet dalam menyukseskan gelaran olahraga 4 tahun sekali ini. Dengan Leputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!